Sementara itu saudara belum diumumkannya, Bacawa Pres pendamping Ganjar atau Prabowo memunculkan kabar terbentuknya dua poros saja dalam Pilpres 2024 Manuver dan dinamika politik yang masih cair tidak menutup kemungkinan dua hingga tiga poros. Pilpres semakin dekat, kabar dua poros pun semakin mencuat. Meski saat ini sudah ada tiga nama baca pres yang di Ganjar, Prabowo Sugianto, hingga Anis Baswadar, namun kabar dua poros kian santer. Apalagi usai Prabowo dan Ganjar belum juga mengumumkan bakal calon wakil presiden mereka. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko, tak menampik kemungkinan dua poros. Semua opsi masih mungkin terjadi. Pandangan boleh kan? Ini menurut pandangan pribadi saya dalam situasi seperti ini sudah tidak pas lagi untuk membentuk poros baru. Malah porosnya dari tiga menjadi dua itu mungkin. Nah itu dia tuh menarik. Tidak mungkin membuat poros baru bahkan bisa jadi porosnya. Sudah sangat kecil kemungkinannya. Pendapat PDIP tak sepenuhnya di amini parpol pengusuh Prabowo. Ketua DPP Parpegolkar, De Flaksono, menyebut pembahasan soal ini harus dibicarakan bersama. Jangan sampai ada yang kecewa. Iya. Itu poros. Iya. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko ataupun Prof Karim ya di dalam politik Indonesia ini kan di atas possibility-nya sangat kencang, sangat kuat. Jadi ya dan juga semuanya kan menginginkan kemenangan. Nah tergantung diskusi akhirnya saja. Tapi kalau saya sih meyakini bahwa langkah apapun diambil oleh para calon presiden ini masih akan melibatkan para mitra koalisinya. Apalagi di dalam polisinya Pak Prabowo ini kan sudah cukup besar. Ada partai-partai besar di baik parlement ataupun non-parlement yang tergabung di dalam situ. Jadi sebelum membuat satu keputusan, apalagi keputusan yang sangat strategis, pasti akan dibahas lebih dahulu karena tidak ingin ada kekecewaan dan keseruhan yang menyebabkan seperti misalnya kemarin demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Namun soal tiga atau dua poros tampaknya sudah diantisipasi oleh koalisi perubahan pengusuk Amin alias Anies Mohaimid. Pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan ada dua. Tiga poros atau dua poros. Soal dua poros atau tiga poros ini ternyata sudah dianalisis oleh guru besar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia. Dua atau tiga poros masih mungkin terjadi. Tiga jadi dua sangat mungkin. Sebab apa? Dari tune ya, dari tune nada politik, bahasa politik. Itu kan hampir sama. Pak Prabowo adalah satu-satunya baca pres yang paling nyaring menyuarakan meneruskan kinerjanya Pak Jokowi. Kalau bukan meneruskan, apalagi bahasa yang digunakan oleh PDIP. Jadi maka menurut saya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Pranowo atau Prabowo Subi Ganjar itu sangat mungkin. Dan itu sebenarnya yang menjadi teka-teki dari political dancing terakhir ini. Terbentuknya dua atau tiga poros di Pilpres tentu masih jadi teka-teki. Apalagi jika melihat manuver politik yang masih dinamis menjelang pendaftaran Capres, Cawapres, Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih telah menonton!